Halo guys, apa kabar? Selamat berjumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan membahas 10 rekomendasi sepatu tracking terbaik untuk pemula. Terbaru tahun 2020. Sebelum lanjut videonya jangan lupa komen, like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sepatu tracking adalah barang wajib untuk melakukan kegiatan alam seperti mendaki gunung atau tracking. Beberapa produsen seperti Eiger, Karimor, dan Ken sudah banyak memasarkan sepatu tracking untuk pria dan wanita. Bahan, desain, dan harganya pun beragam sehingga bisa membuat Anda bingung saat memilih. Berikut ini kami akan berikan 10 produk rekomendasi sepatu tracking terbaik untuk pemula. Lihatlah fitur masing-masing produk tersebut dan sesuaikan dengan budget yang telah Anda tentukan. Satu sepatu waterproof dengan harga yang terjangkau. SNTA menjadi terobosan baru sebagai produsen sepatu outdoor melalui produk-produk dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat umum. SNTA 470 merupakan sepatu tracking mid-chute berdesain modern dengan berbagai warna keren berkesan gagah dan tangguh. Sepatu dengan fitur anti-air biasanya dijual dengan harga tinggi, tetapi SNTA 470 berbeda dari produk lain. Daya anti-airnya bisa menahan hujan ringan. Sepatu ini cocok bagi Anda yang pertama kali ingin mencoba tracking dan mencari sepatu dengan harga ekonomis. 2. Sepatu Mountaineering dengan gaya urban Merk dari Eiger ini merupakan salah satu produk yang dibuat tidak hanya untuk Mountaineering, tetapi juga untuk bergaya. Sepatu ini cukup bisa diandalkan untuk menempu medan yang ringan dengan jarak tempu pendek. Termasuk kategori mid-chute, tentunya proteksi terhadap kaki Anda lebih maksimal. Eiger mengaplikasikan sweat letter sebagai bahan utama sepatu yang dikombinasikan dengan polyester fabrik. Eiger mid-boot shamrock menggunakan bahan waterproof berkualitas untuk meminimalkan kaki basah. Sepatu ini cocok untuk dikenakan oleh pemula yang ingin tampil lebih bergaya di alam ataupun di kota. 3. Mid-chute tracking shoes dengan sole kuat untuk long tracking High-chute tracking shoes ini cocok digunakan untuk medan yang berat, tidak rata atau bebatuan. Dari segi harga, konsina asen sangat ekonomis. Solnya pun terbilang keras dan solid sehingga bisa Anda andalkan untuk perjalanan jarak jauh. Bagian luarnya yang keras akan tahan terhadap benturan dan melindungi kaki Anda. Untuk penampilan, sepatu ini juga terbilang keren dan juga menyediakan warna bervariasi. Salah satu alternatif sepatu tracking jarak jauh yang oke di kantong untuk Anda yang ingin berhemat. 4. Teknologi Dina Grip beri Anda grip mumpuni di medan berat Sepatu low-chute light tracking satu ini berbahan sweat letter. Untuk bagian dalam, Karimor memberikan insole yang empuk dan nyaman, ditambah lagi dengan lidah mesh yang berfungsi sebagai aliran keluar masuknya udara. Secara tampilan, produk Karimor ini memiliki kesan elegan sekaligus tangguh. Untuk bagian outsole, Karimor memberikan tapak berbentuk radial yang siap memberikan grip maksimal di medan yang kurang bersahabat yaitu teknologi Dina Grip. Bila Anda ingin kaki Anda tetap bebas bergerak tanpa mengorbankan daya cengkram optimal di berbagai medan, ini solusinya. 5. Outsole berbahan karet menjaga kaki tidak mudah lelah Eiger Anaconda 2.0 ini dibuat untuk Anda yang mengemari tracking khususnya olahraga rock climbing. Sepatu ini juga cocok bagi Anda yang ingin tetap kuat dan bertenaga saat menjelajah. Bahan karet di outsole-nya pun akan membuat kaki Anda terlindungi dengan baik sehingga tidak mudah lelah. Selain itu, grip di outsole-nya memungkinkan sepatu ini mencengkam permukaan dengan baik. Desain sepatu ini pun stylish dan bisa digunakan berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga orang tua sekalipun. Produk ini tergolong tahan lama dan anti-air karena adanya konstruksi platesang, butis construction, plus waterproof memberani. 6. Cushioning systemnya ampuh meredam guncangan Sepatu tipe low-chute untuk light tracking, Essex Gale Sonoma 3 mempunyai performa yang patut untuk diperhitungkan. Desain sole-nya dibuat tangguh untuk medan off-road. Selain itu, sepatu ini juga mempunyai two-guard yang dapat melindungi jari-jari kaki dari benda keras. Adanya Rearfoot GEL Cushioning System memungkinkan sepatu ini untuk meminimalkan guncangan di kaki. Kaki pun menjadi tidak mudah lelah. Dipadukan dengan midsole material berdaya pantau tinggi, produk ini layak untuk Anda yang ingin bergerak lincah. 7. Untuk kecepatan maksimal saat melewati medan yang tidak rata Adidas T-Rex AX3 merupakan sepatu low-chute berdesain sporty. Material mesh dan sintetisnya yang berkualitas baik dalam menjaga sirkulasi udara. Bahan karet outsole-nya memastikan Anda memiliki daya cengkram yang kuat di permukaan kering maupun basah. Bobot ringannya sangat membantu Anda memaksimalkan kecepatan di medan yang tidak rata. Di bagian jari-jari depannya pun terdapat pelindung untuk benturan atau menahan pijakan ketika berjinjit. Bila Anda mencari sepatu trekking yang sporty dan memberikan Anda pijakan yang firm, produk ini pilihannya. 8. Trekking Shoes Yang Empuk Dan Tahan Benturan Jack Wolfskin Mountain Attack 5 Teksapur Mid mengakomodasi Anda untuk dapat berjalan di medan apapun. Sepatu trekking mid-chute ini tahan terhadap air dan memiliki sirkulasi udara baik. Dengan adanya teknologi Teksapur O2+, Anda tidak perlu lagi takut kaki gerah saat trekking. Jack Wolfskin Mountain Attack 5 Teksas Pore Mid adalah sepatu berbobot ringan, tetapi siap bertarung di medan keras. Sepatu ini cocok Anda gunakan saat ingin trekking dalam jangka waktu lama. Selain bisa menempu medan apapun, busa di bagian insole-nya juga sangat nyaman di kaki. 9. Makin Erat Di Kaki Dengan Gili Lacing Plus Bahan Sweat Hightech sudah terkenal di dunia hiking sebagai produsen sepatu yang tahan lama dan nyaman di kaki. Salah satunya hightech bandera lite yang menggunakan teknologi MDT Rubber Outsole di bagian bawahnya. Dengan demikian, sepatu mampu menyeimbangkan cengkaman di medan yang sulit sekalipun dan menjaga kestabilan kaki dengan baik. Material mesh juga membuat sepatu ini semakin nyaman Anda gunakan. Bahan sweat-nya tidak hanya memberi sirkulasi udara yang baik, tetapi juga membuat sepatu ini pas di kaki. Dipadukan dengan gili lacing sistem, produk ini adalah pilihan tepat bila Anda mencari sepatu trekking yang sangat lekat di kaki. Yang terakhir, 10. Teknologi Ken Dry memastikan waterproof dan bredability-nya baik. Sepatu waterproof biasanya dibuat dengan bahan berpori kecil sehingga air tidak bisa masuk. Hal ini mengakibatkan bredability sepatu menjadi tidak begitu baik. Namun tidak dengan sepatu ini. Meski anti-air, sepatu ini tetap memiliki sirkulasi udara optimal berkat pengaplikasian teknologi Ken Dry. Selain itu, desain outsole sepatu ini memiliki arc support yang mengikuti kontur kaki Anda sehingga nyaman digunakan. Perlindungan bagian ujung kaki di sepatu ini juga sangat baik dengan adanya tool protection. Sepatu ini cocok untuk Anda yang ingin melakukan penjelajahan jangka panjang tanpa membuat kaki Anda kepanasan atau kebasahan. Bagaimana? Sudahkah Anda memiliki gambaran cara memilih sepatu trekking yang cocok atau malah sudah menentukan produk yang patut Anda pilih? Kenyamanan dan budget adalah kunci utama dalam memilih sepatu. Masing-masing dari Anda tentu memiliki rasa yang berbeda perihal kenyamanan ini. Jika Anda memilih sepatu yang tidak nyaman, bisa jadi ekspedisi yang Anda lakukan akan kurang menyenangkan. Karena itu, pilihlah sepatu trekking dengan ukuran, model, bobot, dan durability sesuai kebutuhan Anda. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.